Saat timnas sepak bola U22 malam ini, malam kemarin tiba di Tanah Air usai berhasil meraih medali Masi Games Kampoja 2023. Kedatangan skuad Garuda Muda disampur meriah masyarakat Tanah Air. Ada ratusan orang, banyak sekali masyarakat khususnya para fans timnas Garuda Indonesia pada Kamis malam kemarin memadati area kedatangan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hata demi menyambut timnas sepak bola U22 yang baru tiba dari Kampoja. Suasana pecah saat latih timnas Indra Syafri keluar dan diikuti sejumlah pemain timnas U22. Rombongan timnas disambut langsung oleh Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali dan juga ada sejumlah ex-ko PSSI. Pemirsa dalam prosesi penyambutan ini, seluruh pemain dan ofisial timnas U22 mendapat kalungan bunga dan buke bunga yang diberikan oleh Wakil Ketum PSSI. Usai prosesi penyambutan, skuad Garuda Muda langsung memasuki bus untuk menuju penginapan dengan pengawalan ketat dari pihak polisnya. Skuad Garuda Muda direncanakan menjalani arak-arakan pada hari ini yang dimulai dari Stadion Glora Bung Karno menuju Jalan Jenderal Sudirman, Bundaran HI, dan nanti akan berakhir di Stadion GBK.